yuk kita buat dokter-dokter dokter, tunggu dokter sebelum bikin ini ada yang bentuknya lucu ya dok ya ini apa nih dokternya bunga? bunga rosella miskus sabdariva ya jadi ini kalau masih ini sudah dalam bentuk kering ya kalau dalam bentuk kering ya seperti ini seperti kayak kerut-kerut tapi merah ya nah kalau dia masih segan seperti mawar gitu waktunya merah itu merah ya betul sekali tapi tidak berduri ya dok? jadi untuk yang ras rosella ini sebenarnya sudah dibuktikan lama sudah dipakai secara empiris juga rosella ini bermanfaat sebagai antioksidan kuat jadi selain itu dia juga kan sifat dari antioksidannya tadi kemudian kandungan dari antosianin lakonoidnya juga dia bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dokter Eccles jadi mekanismenya itu dia juga menurunkan tekanan darah ya memperbaiki pembuluh darah agar mudah fasodilatasi sehingga kalau dia fasodilatasi nya bagus lentur pembuluh darahnya maka peredaran darahnya juga akan baik benar fasodilatasi maksudnya pembuluh darah yang membesar memelebar ya jadi lebih baru mau nanya betul sekali oh gitu dokter oke deh dokter kalau gitu sekarang kita boleh ya langsung ngolong yang kedua yang kedua oh ini dimasak ya dok? iya oh ini harus didihkan didihkan kalau yang pertama tadi hanya diseduh saja kalau yang kedua ini kita rebus jadi dengan 5 gelas air 5 gelas air 5 gelas air sampai mendidih sampai kita ya kita nyalakan kompornya kemudian dia keluar gelembung-gelembung kecil ya oke nah setelah keluar gelembung-gelembung kecil kita ambil nah untuk yang direbus ini adalah kayu manis kemudian cengkeh kemudian kapulaga jadi rosellanya tidak direbus ya ya nanti cara membuatnya kita masukkan ini sudah keluar gelembungnya ya kita masukkan kayu manisnya satu saja satu saja ya kalau untuk membuat atau merebus samuan sebaiknya yang keras dahulu ya dokter eckles, maintan jadi kalau ada yang pakai daun-daun yang agak lembek belakangan cengkehnya berapa dok? cengkehnya 10 biji kemudian oh secukupnya aja ya 10 oke kemudian untuk ya dihitung boleh 10 biji karena airnya 5 gelas ya tadi kemudian kapulaganya juga 10 biji oke nah ini kita tunggu sekitar 15 menit ya sampai dengan cairan apa airnya menjadi sekitar 3 gelas harus ditutup ya dokter ya ya supaya ya nomor 1 lebih cepat yang kedua minyak at siri tidak menguap dok karena semua bahan ini sebenarnya ketika direbus dia mengeluarkan minyak at siri aromaterapi yang nanti akan pangi ya dan itu ternyata berkasiat juga jadi kalau dibuka dia akan menguap menguap ya kurang jadi tidak optimal nantinya nanti kita tutup kemudian kita tunggu nah setelah mendidih ini ya nanti jadi 15 menit sampai airnya menjadi sekitar 3 gelas oke oke 3 gelas dokter ini sambil nunggu jadi ini nanti warnanya akan berubah gak sih dok sebenarnya tidak terlalu ya paling agak agak coklat krem apa kuning seperti teh gitu ya ada kayu manis dia kan ada cengkehnya juga oke oke nah sambil nunggu nih dokter kita bahas dulu fakta dan mitos berikutnya ya dokter ya ini kalau misalnya kayak namanya makan itu kan enak banget kalau kita pakai cabai ya cabai rawit apa ini sambil makan gorengan lo jangan ya hahaha kalau makan pakai cabai rawit ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter ini katanya cabai rawit juga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah ini fakta atau mitos nih ini juga seledri katanya baik juga untuk peredaran darah dokter jadi rawit dan juga seledri betul jadi kalau seledri itu memang iya karena sudah dibuktikan secara klinis untuk menurunkan tensi atau tekanan darah dan dia juga mengandung flavonid juga apigenin juga ya yang sifatnya juga memang berpengaruh terhadap pembuluh darah sehingga bisa fasodilatasi dan kalau sudah melebar seperti tadi dibilang ya dokter kalau fasodilatasi maka pembuluh darahnya melebar maka aliran darahnya juga akan lancar ya nah kalau untuk cabai itu sebenarnya yang bikin lancar melancarkan itu cabai jawa cabai rawit cabai jawa itu cabai jawa itu dia bentuknya seperti cabai cuma agak bergerigi cabai jawa cabai bentuk jawa iya tapi gak ada cabai kalau cabai rawit Mbak Intan masih tanda kutip jadi masih mitos jadi kalau pun untuk iya kalau seledri memang iya tapi kalau cabai rawit masih dibutuhkan melitian lebih lanjut untuk membuktikan seberapa banyak sih cabai rawit yang harus dipakai untuk bisa dikatakan melancarkan peredaran darah tapi kalau seledri memang sudah ada sampai ke arah uji klinis jadi dia untuk menurunkan tekanan darah oke baik dok sebelum kita saring kita masukkan dulu rosellanya oh gitu kita bisa ambil 15 kuntum untuk 5 gelas air tadi ya yang sudah menjadi 3 kelas namun hati-hati ya Mbak Intan dokter ekles rosella ini asam jadi pada orang-orang yang yang menderita sang langgung agak asam ya jadi hati-hati kemudian juga yang menderita tekanan darah rendah atau hipotensi sebaiknya juga jangan langsung pakai 15 kuntum kalau memang mau mencoba turunkan dulu misalnya pakai aja 5 kuntum atau separohnya atau 7 kuntum kita masukkan rosellanya di sarinya dokter ya ya kemudian gula arennya ya gula arennya di sini gula aren organik kalau bisa atau gula batu yang organik ya boleh juga kalau tidak suka dengan gula bisa ditambah madu sesaat sebelum dikonsumsi gula batu ya gula aren ya kalau gula pasir tidak disarankan ya iya sebaiknya tidak disarankan wuuh warnanya bagus ya iya agak pink agak kuning gitu ya seperti teh dan wanginya iya wangi banget iya jadi ini bisa dikonsumsi untuk pengganti teh juga oke bisa siap hari ya bisa siap hari dokter ini mungkin dokter ekles atau aku ini mau coba dokter ekles aku yang ini boleh ini nanti disaring sambil kita saring dokter ekles sambil coba ini 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 gak disaring ya dok sebenernya gak usah disaring gak apa-apa kalau yang ini ramu rampah-rampahnya tapi jangan ditelan kapelaga ya dok iya wanginya segar enak ya iya aroma terapi coba hmm apa dok rasanya enak ya rasa herbal iya rasa ramuan jadi rasa apa ya rasa ramuan ya dok iya rasa ramuan mungkin kalau ada yang mau tambah manis bisa tambahin madu madu boleh jeruk gitu jeruk nipis boleh tidak apa-apa sebenarnya pakai lemon iya kalau mau menambahkan jeruk atau madu tunggu agak-agak hangat menjelani konsumsi baru kita pakai jeruk aden oke dokter terima kasih banyak dokter terima kasih banyak dokter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih